Shalom saudara-saudara kau yang terkasih, aku berdoa semoga kau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Tugas roh kudus adalah mengambil kebenaran dari halaman suci, di mana Allah telah menaruhnya untuk keuntungan setiap jiwa yang ia telah ciptakan dan mencap kebenaran itu ke dalam pikiran. Roh Allah memiliki cakupan alam semesta surga yang tak terbatas, dan hal itu tidak berada dalam kuasa pikiran manusia panah untuk membatasi kekuatannya atau menentukan pelaksanaannya. Sari-sari buah anggur naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, memelihara pertumbuhan dan menghasilkan bunga dan buah. Begitu pula kuasa pemberi kehidupan dari roh kudus yang berlanjut dari Kristus dan ditanamkan kepada setiap murid, menyerap ke dalam jiwa, memperbarui motif dan kasih sayang, dan bahkan pemikiran yang paling tersembunyi, dan menghasilkan buah-buah berharga dari perbuatan-perbuatan suci. Kristus adalah penasehat kita, memohon atas nama kita, roh kudus memohon di dalam diri kita, kemudian membiarkan kita menunjukkan kepercayaan sempurna dalam pemimpin kita, dan tidak mengikuti pedoman-pedoman yang salah. Kasih karunia Allah menerima manusia sebagaimana adanya, dan bekerja sebagai pendidik, menggunakan tiap prinsip yang darinya tergantung pendidikan dari setiap sisi. Pengaruh kuat Kasih karunia Allah melatih jiwa menuruti metode-metode Kristus, dan tiap hasrat kuat, tiap pembawaan sifat yang menipu, dikuasai di bawah pengaruh roh Kristus yang membentuk. Sampai manusia memiliki kuasa motif yang baru, dan jadi dipenuhi dengan roh kudus Allah, menyerupai kesamaan ilahi. Roh kudus adalah sumber semua kuasa, dan bekerja sebagai agen hidup yang aktif dalam kehidupan baru yang diciptakan dalam jiwa. Roh kudus harus berada di dalam diri kita sebagai penghuni ilahi. Yesus menyampaikan kekuatan hidup dari kasih seperti Kristus yang murni, dan disucikan yang bersirkulasi melalui setiap bagian sifat manusia. Ketika kasih ini diekspresikan dalam karakter, maka hal itu dinyatakan kepada semua orang dalam pergaulan kita, bahwa adalah mungkin bagi Allah, terbentuk di dalam diri, pengharapan kemuliaan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, Tuhan Yesus memberkati.